Impact Family Impacting the world through healthy family Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family Saudara-saudara pernah tidak mendengar suara Tuhan yang meminta saudara untuk pergi ke suatu tempat tertentu dan memberitakan kabar pertobatan dan pengampunan dosa kepada mereka harusnya pernah ya karena itu ditulis di Lukas pasal 24 sebelum Tuhan Yesus naik ke surga nah saudara di dalam perjanjian lama ada seorang nabi yang bernama Yudus bin Amitai saya rasa cerita ini sangat terkenal sekali dan banyakan orang tua, anak-anak yang suka ikut sekolah minggu sudah tahu ceritanya ya jadi dia pada suatu hari datanglah firman Tuhan kepada Yudus bin Amitai demikian bangunlah, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku tetapi Yudus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis kalau di Yudus itu di daratan di sebelah barat tapi dia lari ke timur jauh dari hadapan Tuhan ia pergi ke Yavu dan mendapatkan disana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan nah mungkin Yudus masih berpendapat berpikir bahwa Tuhan itu hanya ada di Israel Tuhan tidak ada di tempat lain itu sebabnya pada waktu Tuhan minta dia pergi ke Niniwe dia lari ke Tarsis dia pikir kan jauh dari hadapan Tuhan Tuhan sudah tidak bisa berbuat apa-apa kepada dia nah itu sebabnya karena dia tidak suka sama orang Niniwe bahwa bangsa Israel itu kan sering dijajah ya kalau kalah perang oleh bangsa dari Asyur bangsa dari yang lainnya itu jadi mereka benci wah kalau Tuhan suruh mereka suruh dia memberitakan berita pengampunan dosa kepada mereka ah gak maulah gak mau ya jadi dia lari biar saja mereka itu kalau tidak dapat berita dari dari Tuhan dan mereka tidak berpebat biar saja mereka itu nanti dihukum begitu ya jadi dia tidak hiraukan perintah Tuhan tapi saudara kan tahu ya ceritanya lalu terjadilah angin besar dan kapalnya itu diombang-ambingkan lalu semua orang khawatir takut nakodanya juga takut lalu dilihat kok Yunus ini tidurnya nyak di bagian bawah jadi dia dibangunkan dan disuruh dan ini siapa nih gara-garanya kenapa bisa angin besar karena beras biasanya tidak terjadi demikian dan mereka percaya kalau ada malapetaka huru hara itu karena ada Tuhan yang marah mereka tidak tahu Tuhan yang mana tapi Allah mereka itu marah nah itu sebabnya ditanya ya siapa ini sebabnya mereka buang undi kenalah Yunus lalu ditanya Yunus kamu ini siapa dari mana kenapa kamu mau pergi sini lalu Yunus menceritakan keadaannya bahwa dia lari semua itu dia ceritakan lalu mereka berkata kalau begitu kami harus apakan ini ya sudah memang saya tahu ini karena saya ya buang saja saya ke laut nanti kalau saya dibuang ke laut maka keadaan akan redah mereka masih berperih kemanusiaan mereka tidak mau mereka tidak mau membuang Yunus ke laut apalagi tahu bahwa Allahnya itu pencip langit dan bumi diberitahu mereka takut tapi Yunus memberitahu kalau kamu tidak buang saya ini tidak akan redah kamu harus buang saya akhirnya dia dilemparkan ke laut setelah dia dilempar ke laut wah amin redah nah saudara kita sambung lagi besok ceritanya namun disini kita lihat bahwa orang disuruh Tuhan memerintahkan dia untuk pergi tetapi dia tidak mau nah disini dikejar disini dikejar ayo mau kemana jadi Tuhan minta Yunus entah keistimewaannya Yunus itu apa barangkali cara bicaranya dan lainnya itu sebabnya Tuhan memilihnya Yunus yang harus menyampaikan berita tentang pengambunan dosa ini kepada bangsa Niniwe saudara kalau saudara merasa dipanggil jangan lari karena Tuhan ada dimana-mana kemana kita bisa bersembunyi tidak bisa dari Masmur 139 mau ke gunung mau ke bawah bumi mau ke sembunyi dimana saja Tuhan ada disitu jadi kalau Tuhan panggil mari kita memberi respon yang benar dan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan kepada semua bangsa ya Tuhan terima kasih Tuhan ada peristiwa tentang Yunus ini jika lo diantara orang yang merenungkan firman mu ini Tuhan memanggil mereka biarlah mereka mau respon jangan sampai melarikan diri dan dikejar mendapat malapetaka seperti Yunus ampunilah segala dosa kami ya Tuhan biarlah kami taat kami mau menjalankan perintah-perintah Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa amin saudara-saudara mari kita taat ya beritahukan kepada orang lain tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa sampai berjumpa pula ciao impact family impacting the world through healthy family yang yang dikejar 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 yang dikejar